Kepala Seksi Peternakan Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Herawati, menjelaskan. Pengawasan ini memang sengaja dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi kita beriksa untuk ketersediaannya, penempatan produknya, karena kan kita sekalian untuk pembinaan NKB-nya ya. Secara umum hasilnya produk ini, produk hewan yang asum ini masih terjamin untuk penyediaan produknya. Dan kualitasnya kita juga juga harapannya produk maupun tersedianya produk ini memenuhi masyarakat pada masa romator maupun nanti saat itu fitri. Jadi tercukupi. Di tempat yang sama, camat cempaka putih, Fauzi, yang ikut hadir dalam monitoring tersebut, menerangkan. Selain supermarket, pihaknya juga melakukan monitoring ke pasar tradisional. Dan secara umum tadi kita sudah lihat, semuanya terkenami. Kemudian juga dari sisi pelayakan dan sebagainya, semuanya malamlah dalam posisi baik dan layak konsumsi untuk masyarakat. Dan harapan kami tentunya bisa sampai dengan tim menjelang Rehidul Fitri, pelayakan Rehidul Fitri, semuanya bisa terpenuhi kebutuhan warga masyarakat. Tim Komen Fotik Jakarta Pusat mengabarkan.